Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gue Davi Kali ini gue bakal ngejelasin tentang materi Psikometrik Chart Pada materi ini, kita lebih banyak mengkaji sifat-sifat termodinamika udara atmosfer yang di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti temperatur, kelembaban udara, entalpi, dan sebagainya Fungsi mempelajari materi ini yaitu kita dapat mengatur temperatur kelembaban udara, ataupun jumlah udara dalam suatu ruangan sehingga keadaan ruangan tersebut seperti apa yang kita inginkan Salah satu alat yang menerapkan prinsip psikometrik ada di sekitar kita yaitu air conditioner atau AC Konsep psikometrik juga banyak diterapkan di industri-industri perikanan seperti pada penerapan ruangan cool storage Oke teman-teman ini adalah salah satu contoh dari grafik psikometrik jika kalian cari di internet banyak banget jenis grafik dari psikometrik dan yang kita pelajari grafik psikometrik itu terdiri dari tiga yaitu low temperature, normal temperature, dan high temperature Lalu bagaimana cara kita memilih jenis grafik psikometrik mana yang cocok untuk disoal? Simple teman-teman mau grafik manapun yang kalian pakai asalkan nilai pada soal yang ditanyakan sangat jelas ditampilkan pada grafik dan umumnya jenis grafik yang paling sering digunakan yaitu grafik normal temperature dan ini adalah jenis grafik psikometrik yang normal temperature ya kalau kalian perhatikan di dalam grafik ini terdapat beberapa jenis garis enggak usah terlalu pusing dulu gue bakal mecah semua garis ini jadi satu-satu dari grafik tadi maka jika dipecah garisnya ada 6 jenis garis atau lebih yang pertama adalah garis dry bulb yaitu garis dari atas ke bawah dengan scalenya yaitu ada pada sumbu X itu adalah dry bulb atau DB garis kedua yaitu dari kiri ke kanan pada scale kanan atau sumbu Y itu bisa diartikan 3 teman-teman bisa moisture content bisa absolute humidity atau juga humidity ratio ini sama aja ya teman-teman ya dan jika ditarik garis ke kiri itu akan mendapatkan nilai dew point garis ketiga adalah garis relative humidity atau persentase saturation grafik ini miring ya teman-teman ya biasanya di dalam garis ini ada nilai persentasenya 50%, 60%, 70% dan sebagainya jenis garis lainnya yaitu wet bulb nah garis wet bulb ini agak miring menuju ujung kiri dari grafik dan untuk scale wet bulbnya itu adalah garis yang miring di grafik jenis garis lainnya adalah garis enthalpy garis enthalpy ini garisnya itu sama dengan garis wet bulb namun scale-nya bukan scale yang garis miring ini tetapi scale yang kalau di grafik itu tegak lurus nah disitu nilai enthalpy dan jenis garis lainnya itu adalah spesifik volume dia garisnya miring namun tidak terlalu landai seperti ini sebenarnya ada jenis garis lainnya teman-teman ya di luar 6 garis ini tapi intinya yang sering dipakai itu adalah 6 garis ini ini adalah konsep dasar dari psikometric chart mohon diingat ya oke biar lebih gampangnya kita pindah langsung ke soal oke di materi psikometric chart ini gue punya 3 contoh soal buat latihan oke gue bahas nomor 1 dulu ya udara basah memiliki suhu dry bulb 86 fahrenheit dengan kelembaban absolut 0,007 kg air per kilogram hitunglah dew point wet bulb dan enthalpy oke kita langsung jawab ya dari soal yang diketahui itu adalah suhu dry bulb atau suhu DB itu sekitar 86 fahrenheit lalu poin yang diketahui lainnya adalah kelembaban absolut atau absolute humidity yaitu sebesar 0,007 kg air per kg lalu yang ditanyakan adalah dew point, wet bulb, dan enthalpy karena di grafik menggunakan suhu derajat celsius maka suhu DB maka suhu DB diubah terlebih dahulu menjadi celsius oke kalau diubah jadi derajat celsius maka hasilnya 30 derajat celsius kita jawab dari nilai yang diketahui di soal kita masukkan ke grafik oke grafik yang kita pakai adalah grafik yang normal temperatur di soal tadi diketahui suhu dry bulb ya 30 derajat celsius berarti ada di sini kita garis ke atas oke ini adalah suhu dry bulb kemudian yang diketahui kembali di soal adalah absolute humidity nah kalau absolute humidity itu ada di kanan nih teman-teman ini adalah nilai absolute humidity tadi yang diketahui 0,07 ya berarti di sini nih kita garisin ke kiri dua garis ini adalah garis yang diketahui di soal dari garis yang diketahui ini kita bisa dapat banyak aspek lainnya yang pertama itu adalah nilai dew point nilai dew point itu ada di sini ya teman-teman ya kita titikin lalu nilai dew point ini kita interpolasi teman-teman itu ada di antara 5 dan 10 lalu jarak dari 5 sampai 10 kita ukur pakai penggaris cara pengukurannya adalah dari titik 5 dan titik 10 itu diukur pakai penggaris tegak lurus ya itu kalau diukur pakai penggaris sekitar 2 cm lalu dari 5 sampai titik dew point kita itu sekitar 1,4 teman-teman lalu kita interpolasi interpolasi pertama yaitu dew point titik kita tadi diantara 5 dan 10 lalu ini selalu 0 jarak dari 5 sampai 10 itu 2 jarak dari 5 sampai titik dew point kita itu 1,4 lalu kita interpolasi yang y topi ini kalau dipakai kalkulator hasilnya 8,5 karena dia dew point maka satuannya adalah derajat celsius oke nilai ini kita taruh di grafik 8,5 lalu dari titik perpotongan ini antara dua garis ini kita tarik garis miring mengikuti garis miring di grafik tegak lurus nah kalau ditarik garis lurus miring ke kiri atas itu kita dapat nilai weight bulb dan enthalpy teman-teman oke kita titikin ya ini untuk weight bulb dan ini untuk enthalpy lalu titik ini kita interpolasi lagi diantara 15 dan 20 lalu dari 15 sampai 20 kita ukur pakai penggaris jaraknya dari 15 sampai 20 kalau diukur pakai penggaris sekitar 2,4 teman-teman dan kalau dari 15 sampai titik merah kita itu sekitar 1 cm teman-teman lalu kita interpolasi interpolasi kedua weight bulb tadi nilainya itu diantara 15 sampai 20 ini selalu 0 jarak dari 15 sampai 20 2,4 cm lalu dari 15 sampai titik merah kita itu 1 cm maka yang kita cari adalah nilai y topi ini kalau di interpolasi pakai kalkulator hasilnya 17,08 teman-teman karena dia weight bulb maka satuannya derajat celsius juga nah sekarang karena weight bulbnya sudah dapat kita cari nilai enthalpy tadi nah sekarang kita masuk ke enthalpy teman-teman titik enthalpy kita itu ada diantara 45 dan 50 maka kita interpolasi lagi kita ukur jarak 45 sampai 50 pakai penggaris dari 45 sampai 50 kalau diukur pakai penggaris sekitar 0,9 cm teman-teman dan dari 45 sampai titik merah kita itu sekitar 0,5 oke kita interpolasi lagi interpolasi ketiga itu adalah enthalpy tadi nilai y nya itu ada diantara 45 dan 50 ini selalu 0 jarak dari 45 sampai 50 itu 0,9 lalu jarak dari 45 sampai titik merah kita 0,5 lalu nilai topi kita cari pakai kalkulator sekitar 47,77 karena dia enthalpy maka satuannya adalah kilojoule per kilogram oke kita sudah dapat 3 nih yaudah kalau sudah seperti ini tinggal interpretasinya interpretasinya jadi di poin yang diperoleh yaitu 8,5 derajat celsius weight bulb sebesar 17,08 derajat celsius dan enthalpy sebesar 47,77 kilojoule per kilogram selesai nomor 1 sekarang kita masuk ke soal nomor 2 pemanasan dilakukan pada kelembaban konstan udara kering pada suhu 56 reamur dengan kelembaban relatif 25% udara keluar dengan suhu 167 derajat fahrenheit pada enthalpy yang sama estimasikan jumlah air yang dibutuhkan untuk dikeluarkan per udara kering dengan asumsi 1 ton udara kering oke kita jawab kita tulis di ketahuinya suhu dry bulb 1 dan 2 ya karena ada 2 jenis suhu dry bulb di soal yang pertama itu 56 reamur lalu suhu dry bulb yang kedua itu 167 fahrenheit lalu yang diketahui di soal lagi itu adalah relative humidity atau RH nilainya 25% oke kita ubah lagi suhu yang selain derajat celsius diubah jadi derajat celsius kalau diubah jadi derajat celsius suhu dry bulb 1 sebesar 70 derajat celsius dan suhu dry bulb 2 75 derajat celsius maka dari nilai yang diketahui di soal kita masukin ke grafik lalu yang ditanyakan di soal absolute humidity atau AH nah kenapa AH? karena jumlah air yang dibutuhkan untuk dikeluarkan per udara kering itu merupakan absolute humidity teman-teman maka kita jawab dari yang diketahui ini kita masukin ke grafik ya oke ini adalah grafik yang normal temperature teman-teman tadi kalau di soal suhu dari dry bulb atau yang dibawah ini itu 70 sama 75 ya sedangkan kalau pada grafik normal temperature itu maksimal cuma 55 teman-teman jadi untuk kasus ini kita pakai grafik yang high temperature nah ini adalah grafik yang high temperature teman-teman jadi pada high temperature itu memiliki suhu yang di atas normal temperature teman-teman nah karena di soal tadi suhu dry bulbnya 70 sama 75 jadi kita titikin dan kita tarik garis ke atas ya ini adalah titik suhu 70 ditarik ke atas lalu di soal diketahui juga dry bulb kedua suhunya 75 cuma karena di grafik nggak ada nilai 75 jadi kita interpolasi dulu teman-teman letak titik 75 kita nah tentunya itu pakai nilai dari 80 dan 70 ya kita ukur pakai penggaris dari 70 sampai 80 itu jaraknya 1,3 teman-teman dan jarak dari 70 sampai titik 75 kita nanti itu adalah yang ditanyakan kita masuk ke interpolasi ya interpolasi pertama adalah letak dari titik 75 derajat dry bulb nilai Y nya itu adalah 70 sampai 80 lalu ini selalu 0 jarak dari 70 sampai 80 tadi pakai penggaris 1,3 cm dan Y topi ini adalah suhu yang dry bulb itu 75 nah yang ditanya adalah X topi teman-teman kalau pakai kalkulator hasilnya 0,65 teman-teman dari titik 70 di grafik 0,65 pada penggaris lalu kita titikin itu adalah titik 75 derajat celcius teman-teman ini udah dititikin dan udah digarisin ya 75 derajat celcius lalu di soal diketahui lagi apa relatif humidity ya nah kalau relatif humidity itu adalah garis yang miring ini teman-teman nah tadi di soal RH nya itu 25% ya maka kita cari di grafik 25% itu ini nah garis ini yang kita pakai nih jadi acuan ya maka garis dari RH dan garis wet bulb kita pertemuannya itu dititikin teman-teman lalu ini juga dititikin lalu dari titik ini kita tarik garis tegak lurus ke kiri dan kanan nah dari titik pertemuan RH dan suhu dry bulb kita itu ditarik garis ke kanan ini adalah nilai absolute humidity yang ditanyain teman-teman ini adalah absolute humidity 1 dan ini adalah absolute humidity 2 nah tapi nilai ini kan gak tau ya ini juga gak tau jadi dua nilai ini kita interpolasi kayak kita interpolasi yang AH1 dulu ya itu ada diantara 0,5 dan 0,6 teman-teman nah kalau diukur pakai penggaris dari 0,05 sampai 0,06 itu sekitar 1,9 cm teman-teman dan dari 0,5 sampai garis merah kita itu sekitar 0,4 cm teman-teman jadi kita interpolasi ya interpolasi kedua yaitu AH1 nilai Y nya tadi diantara 0,05 sampai 0,06 ininya selalu 0 jarak dari 0,05 sampai 0,06 itu 1,9 cm lalu jarak dari 0,05 sampai garis merah kita itu sekitar 0,4 lalu yang ditanyakan adalah Y topi nah kalau pakai kalkulator Y topi ini hasilnya 0,052 teman-teman nah maka kita ke grafik lagi nilai AH1 adalah 0,052 lalu kita ke AH2 nih nilai AH2 kita itu ada diantara 0,06 sama 0,07 maka kita interpolasi lagi jarak dari 0,06 sampai 0,07 itu sekitar 1,9 cm lagi lalu dari 0,06 sampai garis merah kita itu 0,4 ya teman-teman interpolasi 3 itu adalah interpolasi AH2 Y nya itu 0,06 sampai 0,07 X nya selalu 0 jarak dari 0,06 sampai 0,07 1,9 juga ininya 0,4 maka Ytopi jika dicari dengan kalkulator hasilnya sekitar 0,062 teman-teman nah lalu kita taruh di grafik 0,062 nah kalau udah kayak gini maka kita harus mencari nilai AH dari kedua nilai ini teman-teman gampang AH itu adalah AH2 kurang AH1 AH2 itu adalah 0,062 lalu AH1 adalah 0,052 kalau dikurangin hasilnya 0,01 nah kita udah dapet nih AH teman-teman cuma yang disoal itu ditanyakan persatuan 1 ton maka oke yang ditanyakan masa air ya masa air itu rumusnya 0,01 AH kita tadi per 1 kg db lalu dikalikan dengan satuan 1 ton 1 ton db nah ini kalau dicoret-coret lalu ini dikalikan ke atas hasilnya 100 kg teman-teman nah maka masa H2O yang ditanyakan di soal hasilnya 100 kg kalau udah selesai kayak gini tinggal interpretasi deh interpretasinya gini ya jadi jumlah H2O yang dibutuhkan untuk mengeluarkan udara kering yaitu sebanyak 100 kg selesai sekarang kita masuk ke soal nomor 3 pendingin jenis flour 134A sebanyak 1 kg dan suhu wet bulb 23 derajat celsius dengan kelembaban relatif sebesar 40% serta suhu evaporator 10 Fahrenheit tentukan tekanan tinggi dan tekanan rendah persatuan berat nah kalau kasusnya soal nomor 3 ini kita akan menyatukan grafik psikometrik dengan grafik sistem refrigrasi teman-teman yang pada pertemuan sebelumnya kita pelajari kayak kita langsung jawab aja ya nomor 3 diketahui masanya tadi 1 kg lalu suhu wet bulb itu 23 derajat celsius terus RH itu 20% terus RH itu 40% suhu evaporatornya 10 derajat fahrenheit lalu yang ditanyakan tekanan tinggi dan tekanan rendah nah kita jawab ya sebelum kita jawab kita ubah dulu dari fahrenheit menjadi celsius nah ini kalau diubah jadi derajat celsius hasilnya minus 12,22 derajat celsius dari yang diketahui kita masukin ke grafik di soal tadi diketahui suhu wet bulb wet bulb itu yang ini ya itu berapa 23 derajat celsius maka 23 itu ada di antara sini kan ya nah kalau diperhatikan jelas bahwa 20-25 itu ada 5 garis teman-teman 1,2,3,4,5 sehingga setiap garis itu memiliki nilai 1 jadi kita bisa langsung nitikin 23 ya 23 ada di titik ini lalu kita garisin sesuai garis miring ini teman-teman nah ini udah digarisin ya lalu yang diketahui di soal lagi adalah relative humidity 40% ya nah 40% itu yang ini berarti pakai garis yang ini ternyata ketemu di sini teman-teman antara garis RH sama garis wet bulb lalu dari titik ini kita tarik ke bawah biar dapat dry bulbnya teman-teman oke pada soal nomor 3 ini itu nanya tentang tekanan tekanan di sisi tinggi dan di sisi rendah nah ternyata grafik psikometrik itu bisa digabungin dengan grafik sistem refrigrasi digabunginnya pada aspek dry bulbnya teman-teman dry bulb kalau pada sistem refrigrasi merupakan suhu kondensor kalau di sistem refrigrasi maka supaya kita bisa dapat tekanan tinggi dan rendah yaitu pada sistem refrigrasi maka kita harus mengetahui nilai dry bulbnya teman-teman ya jadi kita tarik ke bawah ya nah dry bulb kita ada di sini ya untuk mengetahui titik ini maka kita pakai interpolasi teman-teman antara 30 dan 35 oke pakai penggaris itu jaraknya sekitar 1,7 cm teman-teman ya lalu dari 30 sampai garis merah kita itu sekitar 1,3 teman-teman interpolasi pertama yaitu dry bulb y nya itu diantara 30 sampai 35 x nya itu selalu 0 lalu jarak dari 30 sampai 35 itu 1,7 dari 30 sampai garis merah kita itu jaraknya 1,3 nah ini y topi yang kita cari y topi kalau pakai kalkulator hasilnya 33,82 teman-teman 33,82 ini merupakan suhu kondensor juga setelah ini maka kita masuk ke grafik sistem refrigrasi oke ini adalah grafik sistem refrigrasi ya tadi nilai kondensornya berapa 33,82 33,82 itu ada diantara 30 sama 40 maka karena kita tidak tahu titiknya kita interpolasi teman-teman jarak dari 30 sampai 40 itu 0,9 cm dan jarak dari 30 sampai titik yang bakal kita titik itu adalah yang ditanyakan maka kita interpolasi yang kedua adalah interpolasi konbensor nilai y nya itu adalah 30 sampai 40 ini selalu 0 jarak dari 30 sampai 40 itu 0,9 X topi yang ditanya ini adalah 33,82 ya nah maka X topi pakai kalkulator hasilnya 0,34 maka nilai 0,34 di penggaris dari 30 kita titikin oke teman-teman ini adalah titik 33,82 ya maka dari titik ini kita tarik ke bawah dan kiri kanan nah ini sudah ditarik kiri kanan sama bawah teman-teman yang bawah itu adalah H yang kiri adalah P kita fokus pada P ya karena yang ditanyakan di soal adalah tekanan nah nilai P ini itu ada di antara 8 dan 9 teman-teman jadi kita interpolasi lagi jarak dari 8 sampai 9 pakai penggaris itu sekitar 0,3 nah sedangkan dari 8 sampai garis merah kita itu 0,2 interpolasi ketiga adalah P1 tadi nilai Y nya itu antara 8 dan 9 ini selalu 0 jarak dari 8 sampai 9 0,3 lalu dari 8 sampai garis P1 kita 0,2 maka Y topi kalau pakai kalkulator hasilnya 8,67 teman-teman nah selesai ini baru 1 kita harus dapat yang P2 lagi dari evaporator nah kita masuk ke grafik lagi di soal tadi suhu evaporator nya berapa minus 12,22 ya maka minus 12,22 ada di antara minus 10 dan minus 20 nah lalu kita interpolasi lagi pakai penggaris jarak dari minus 20 sampai minus 10 jarak dari minus 10 sampai minus 20 itu sekitar 1 cm nah kita pakai interpolasi nah interpolasi keempat adalah evaporator nilai Y nya tadi minus 10 sama minus 20 ininya selalu 0 jarak dari ini sama ini itu tadi 1 cm X topi yang bakal kita cari lalu Y topi adalah suhu evaporator nya minus 12,22 nah ini kalau pakai kalkulator hasilnya 0,2 nah maka nilai ini kita titikin di grafik nah titik ini udah gue tarik ke bawah dan ke kiri karena yang ditanyakan adalah tekanan maka kita fokus ke yang kiri aja P2 kita interpolasi antara 1,5 dan 2 nah kalau pakai penggaris kita ukur itu jaraknya sekitar 0,7 nah kalau dari 1,5 sampai garis merah kita itu jaraknya 0,5 teman-teman maka kita interpolasi lagi interpolasi kelima yaitu P2 nah nilai Y nya itu 1,5 dan 2 ya 2,0 lalu nilai X nya yang ini selalu 0 jarak dari ini sama ini itu tadi 0,7 lalu X topi nya dari jarak 1,5 sampai garis kita itu 0,5 maka yang dicari adalah Y topi Y topi pakai penggaris hasilnya 1,86 teman-teman ini sama ini adalah hasil yang ditanyakan nah setelah ini jangan lupa pakai interpretasi ya nah interpretasinya gini ya jadi tekanan tinggi sebesar 8,67 bar dan tekanan rendah 1,86 bar selesai deh sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh